Dari sebatas penasaran, selalu ada kesan pertama dalam mencoba varietas baru. Maka, produktivitas hasil menjadi telah keukur petani dalam mencapai kepuasan. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berkunjung ke lahan petani cabai Igo Tafi bersama Pak Waldiono yang berasal dari Kecamatan Ngaglik, Kepupatan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bermodalkan informasi dari mulut ke mulut, beliau mencoba peruntungannya dengan menanam cabai Igo Tafi yang tergolong varietas pendatang baru. Seperti apa cerita selengkapnya? Halo Pak Waldiono, piye kabar ya Pak? Eh iya, sehat-sehat saja Pak. Oh, Alhamdulillah. Ini Matursun sudah bisa diberi kesempatan Pak berkunjung di lahan Igo Tafi Jenengan. Nah, bisa diceritain Pak, awal mula Jenengan tahu Igo Tafi itu gimana, dari mana, kapan, terus apa yang menjadi alasan dan perbedaannya apa sih sama cabai lain gitu Pak? Oke mungkin dari awal dulu deh cerita. Kalau saya tahu Igo Tafi itu dulu dari, cuman dari temen. Kalau cabainya bagus, saya akui bagus Igo Tafi itu. Virusnya juga tahan, layunya juga nggak ada. Ini saya tumpang sari sama rawit, rawitnya layu tapi Igo Tafinya tetap tahan. Berarti ini nenam yang kedua kali Pak? Iya, sudah dua kali. Oke. Lah yang Pak rasakan nih, nanam Igo Tafi untuk yang sekarang ini yang paling beda dari varitas lain itu apa Pak di lokasi ini? Kalau elektra yang lain ditanam di sini, kalau dilep itu pada liar, pada lolos. Kalau Igo Tafi walaupun airnya menggenang nggak apa-apa, tetap tahan. Berarti dia walaupun digenangi tetap tahan ya Pak? Ini pernah digenangi ya Pak? Sudah, sudah pernah. Bahkan tiga hari sekali saya kelep itu saya genangin terus-terusan, nggak apa-apa. Saya pengen tahu Pak Waldir itu pengalaman nanam cabai itu dari kapan sih Pak itu? Kalau saya nanam cabai ini dari tahun 2004. Terus, terus benda apa, tiap tahun nanam terus-nanam terus, nyampe sekarang. Selalu nanam cabai keriting? Iya, selalu keriting. Tapi rawitnya paling cuma untuk pelisiran aja tengah-tengah tebang sari gitu. Awal, saya pengen tahu juga nih teknis beda yang Bapak lakukan, ditutup dari awal ya Pak ya? Dari olah tanah dulu, pakai dari olah tanah yang Bapak lakukan, di sini bedingannya gimana Pak? Ukuran di sini standarnya ya sekitar 90 cm, lebar 90 cm, terus atasnya ya paling 60 cm. Tingginya 60 cm? 60 cm. Lumayan tinggi ya Pak? Iya, lumayan tinggi di sini. Alasannya dibuat tinggi itu gimana nih? Di sini buat dibikin tinggi supaya kalau ada air juga nggak bisa mengenangi, di sini, terus tanah juga bisa ngumpul semua di bundungan itu. Ditaruh di atas gitu? Iya, di lubang-lubang di sini, dikasih satu sendok-satu sendok. Pakai apa tuh kimianya? Itu cuma pakai set A sama Ponska. Di awal ya? Di awal. Papai pupuk dasar ini nggak kotoran ayam gitu? Nggak, cuma kotoran kambing tapi saya sebar di atasnya, nggak saya campur. Pupuk keduanya saya setelah satu minggu saya kocor sama NPK 16-16. Terus cuma satu kali, terus langsung saya pakai KCL. Itu KCL di umur satu minggu itu? Nggak, udah umur satu bulan KCL. Oh, satu bulan KCL. Dengan dosis-dosisnya gimana Pak? Satu ember itu satu gegem lah. Satu ember lima kilonan itu satu gegem. Per? Per satu embernya. Per satu embernya? Nah, tapi dia diambil di apa itu pakai gemboran itu paling nggak nyampe 10 batang. KCL itu cuma dua kali tok. Terus setelah itu nggak dipupuk lagi, udah. Sampai bunga dan buah? Sampai bunga dan buah udah nggak saya pupuk lagi. Nah, itu apa cukup Pak kebutuhan nutrisi kalau sampai bunga dan buah hanya pakai KCL keduanya itu? Ada tambahan lain? Ya, itu kan udah cukup nanti ada tambahan dari pupuk daun kayak MKP itu. MKP sama boron itu yang disemprotkan itu. Nah, setelah itu berarti kan sampai buah tuh. Nah, ini panen umur berapa panen pertama? Ini panen pertama kemarin itu umur 75 kalau nggak salah ini. Kayaknya saya salah ngitung 75 kayaknya, ikut api. Itu panen pertama. Terus kedua, tapi dua hari sekali udah panen terus. Oh, cepet ya dua hari sekali? Iya, dua hari sekali petik, dua hari sekali petik. Oke. Itu kalau menurut Bapak, umur 75 itu hitungannya standar panen di sini atau hanya ikut api aja? Kayaknya hanya ikut api aja. Kalau yang superan itu paling tidak itu 190 sampai 100 hari itu udah panen pertama. Kalau ikut api atau elektra lainnya itu sekitar 70 sampai 80 hari panen pertama. Oke, berarti itu hanya genjah ya untuk daun sini? Iya, genjah. Untuk perawatan supaya buahnya juga aman, nggak rontok gitu loh Pak. Itu Pak Wal gimana cara perawatan nyemprotnya? Itu supaya nggak rontok, saya pakai kalsium sama kalium. Kalsium untuk menguatkan apa itu kembang bunga-bunga itu sama batang-batang yang agak kuning-kuning itu. Biar nggak pada rontok. Oke, berarti kalium-kalsium juga harus dikuatkan ketika buah ya Pak? Kalau pengendalian hawa penyakitnya, kalau ikut api yang Bapak lakukan ini. Perlu obat apa aja nih supaya bisa panen sampai kayak gini nih? Ini mudah sekali obatnya. Kemarin saya dikasih sama teman itu cuma pakai vitomic sama big gas ditambahin bat keriting samit itu. Saya aduk jadi satu, saya semprotkan satu kali aja, sudah pulih kayak gini. Terus tapi yang big gas nggak saya teruskan, yang teruskan vitomic sama samitnya aja. Baik Pak, sekarang ini harganya biro apa ini? Lagi berapa nih sampai ini? Sekarang lagi murah Pak. Oh gitu? Iya. Terus gimana kok bisa masih merah begini tetap dengan rawatnya? Gimana nih? Ini untuk dipertahankan supaya nanti kalau ada kenaikan harga. Jadi walaupun murah ya orang nggak putus asa ya Pak? Nggak putus asa, tetap semangat. Oke, mantap. Soalnya kalau kita lihat buahnya, uhikim berahe. Mantap gitu loh Pak. Oke Pak Wal, ini juga menarik. Saya lihat tuh tanaman jenengan ya, cabai keriting ini atau cabai ikut avi ini, tumbang sari kok tengahnya sama rawit Pak. Nah ini gimana ceritanya dan apa nggak takut nih jenengan gagal panen? Apa gimana nih ceritanya? Bisa diceritain Pak? Ini saya nanam ikut avi sama rawit. Cuman untuk jaga-jaga. Kalau nanti apa itu keritingnya anjilok, kemungkinan itu rawitnya naik. Oke Pak, kemudian gimana untuk ketahanan penyakitnya nih ikut avi? Untuk maksudnya dari segi layunya nih. Dari segi layunya dan tahan virusnya. Karena rawit kan belum tahan virus nih. Dari virusnya dulu deh. Gimana Pak? Kalau ikut avi itu saya akui. Kalau virusnya itu nggak ada. Kuning nggak ada. Layu juga nggak ada. Bagus ikut avi. Kemudian dari layu pitop tora Pak. Nah bosuk batang. Nah ini biasanya dia akan menular sesama tanaman yang beda jenis keriting sama rawit. Biasanya kan bisa tertular tuh. Kalau igut avi dan rawit yang Bapak tanam ini dari segi bosuk batang gimana nih? Kalau yang saya tanam ini. Ini igut avi tapi rawitnya bosuk batang. Tapi igut avi-nya nggak bosuk batang. Nggak menular kayaknya. Ini rawitnya ada beberapa pohon yang bosuk batang. Tapi igut avi-nya tetap teges saja. Teges saja? Tekes. Tetap ampuh. Padahal ini perawatan sama ya Pak? Sama, sama. Sama perawatan. Dikocor juga dikocor sama. Disemprot juga semprot sama. Tapi yang rawitnya ada yang bosuk batang. Satu atau dua. Tapi igut avi-nya nggak menular ke igut avi. Saya juga lihat. Oh iya benar juga. Sebetulnya kok banyak yang tengah gitu loh Pak yang rawit. Nah ini kalau panen igut avi ini. Dari panen pertama sampai kelima ini. Terakhir ini udah dapat berapa? Dan dari berapa populasi ini Pak? Kemarin petik pertama itu dari awal cuma 8 kilo. Terus kedua 15 kilo. Ketiga keempat itu di atas 25. Dan yang sekarang ini paling nggak udah 40 kilo. Mereka di kelima berarti ya? Iya. Dari berapa tanaman? Dari 800 tanaman cuman. 800 tanaman? Lumayan. Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya saya tanemi apa itu elektra lainnya nggak nyampe. Paling puncak-puncak pol itu cuman 35. Sekarang tapi ini belum muncak ini. Begitu? Iya ini belum muncak. Oke saya lanjut Pak Wal. Kemudian saya tuh pengen tau juga nih. Penerimaan pasar cabai igut avi di Sleman ini nih. Ketika Bapak panen. Itu gimana penerimaan pasar untuk cabai igut avi ini? Waktu saya pertama kali panen cabai igut avi ini dihargai Sumatra. Sumatra atau elektra itu. Kemungkinan besok-besoknya bisa jadi SP karena cabainya itu agak kecil, keras. Itu bagus meling-meling lah. Dulu itu pernah ada juga dari produk kapal terbang itu Tropy 77 itu. Saya pertama kali nanam di sini. Dulu dikasih harga elektra. Terus lama-lama kok dinaikkan ke SP gitu. Mudah-mudahan yang igut avi ini bisa naik di SP 1. Ya mudah-mudahan besok petani lain kalau mencari benih itu bisa beli igut avi. Karena dulu waktu baru-barunya Tropy itu saya nanam di sini. Kok pada lihat-lihat itu bagus banget. Lombok apa ya? Saya bilangin Tropy 77. Wah saya bikinin. Saya bikinin berapa krat gitu. Ya oke terus itu bagus. Ternyata lama-lama banyak yang pesen Tropy 77 itu waktu belum ada virusnya itu. Terus sekarang mudah-mudahan beralih ke igut avi yang terbaru ini. Ikut avi, mantap wadih! selamat menikmati selamat menikmati